Kegiatan yang diadakan di halaman Man 1 Kelua ini merupakan inisiatif dari penyuluh pertanian Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dengan secara sukarela untuk berbagi ilmu kepada para siswa sebagai bekal keterampilan dalam budidaya jamur tiram. Kegiatan ini diadakan setiap sore Jumat pada jam ekstra kulikuler Madrasah Aliyah Negeri 1 Kelua. Hal ini didasarkan keinginan kuat dari insan pertanian wilayah selatan untuk berinovasi dan masuk ke sekolah sebagai pengembangan ilmu yang didapat dan ditularkan kepada para murid untuk bisa mengembangkan diri dan mempunyai skill ketika sudah lulus nanti. Di hadapan apel Pramukaman 1 Kelua Kabupaten Tabalong, beberapa orang penyuluh wilayah selatan dan kepala BPP Kelua memberikan motivasi kepada para pelajar untuk bisa berwira swasta dalam pengembangan diri. Bukan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kelua yang berkenan membantu kegiatan sekolah kita yaitu kegiatan ekstra, pengembangan bakat dan keterampilan hidup. Jadi kita memperguramkan dari sekolah kita adalah untuk bekal keterampilan hidup itu salah satunya adalah pengembangan biakan jamur tiram yang nanti akan dibimbing dan dibantu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kelua. Kegiatan penyuluh masuk sekolah ini patut diberi apresiasi untuk memajukan sekolah dalam pengembangan diri untuk bisa mengetahui dunia pertanian terutama budidaya jamur tiram. Dalam apel pramuka ini kapala BPP Kelua tidak hanya memberikan pengetahuan budidaya jamur tiram saja kedepannya diberikan juga ilmu pertanian tentang hidroponik sehingga pelajar di Man 1 Kelua ini tidak ketinggalan dengan teknologi yang ada di dunia pertanian. Sedangkan yang kita ketahui bersama baik yang khususnya anak-anak muda ini kalau yang namanya pertanian adalah bergelut dengan lumpur padahal kalau yang namanya pertanian belum tentu bergelut dengan lumpur cuma karena pandangan kita yang salah terhadap pertanian jadi begitulah. Jadi kalau yang namanya pertanian belum tentu bergelut dengan lumpur dan bukan hanya padi saja kalau masalah budidaya masih banyak budidaya sektor pertanian yang lain-lainnya seperti apa yang disampaikan Bapak Kapal Sekolah tadi yaitu jamur, apa budidaya jamur tiram kemudian budidaya-budidaya tanaman yang lainnya ini adalah pertanian Nah kami mengharapkan kepada adik-adik, siswa-siswi Madrasa Alian Negeri ini kelak kalau dewasa kalau sempat kuliah kemudian terjun di masyarakat ini tidak melupakan dengan yang namanya pertanian kalau pertanian kita kuat maka kita akan kuat Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan teori tentang pengenalan budidaya jamur tiram baik bahan untuk media tanam maupun teori mengenai teknik untuk menjadikan jamur tiram agar bisa dikembangkan dengan beberapa bahan yang diperlukan untuk pembuatan budidaya jamur tiram untuk sama-sama kita belajar disini tidak ada yang menggurui kita sama, yuk kita belajar bersama kita bersama-sama belajar mengenai budidaya jamur tiram sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya kalau teman-teman nanti ini berhasil bisa menjadi pengusaha bisa menjadikan apa, karyawan-karyawan nah itu luar biasa itu nah kegiatan yang dinamakan PPL Masuk Sekolah ini berlangsung setiap sore Jumat pada kegiatan ekstra kulikuler yang melibatkan anak didik di Man 1 Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dari Kelua Kabupaten Tabalong TV Tabalong melaporkan